Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman semua kita saat ini berada di Pulau Balang Nah ini kita di jembatannya ya Ada proyek mau pembangunan jembatan duplikat Nanti dibangun jembatan kembar seperti ini Di sebelah sini ya Nah sebelah kiri ini yang masih digarep Mau dipancang mau dibangun jembatan ulang Kalau ke sana kita menuju ke jembatan Pulau Balang Bentang Panjang Kita sementara tidak usah sana dulu ya banyak proyek Nanti kapan-kapan kita akan jalan ke sebelah sana Ke jembatan Pulau Balang yang bentang panjang Saat ini kita akan telusuri pembangunan Jalan yang akan menghubungkan dari kota Balikpapan Menuju ke ibu kota Nusantara Kalau ini jembatan existing yang sudah jadi sudah lama ya Di tahun 2018 2019 ini jembatannya Oke kita telusuri ya Ini ada pembangunan Oke kita telusuri pembangunan Infrastruktur jalan menuju ke ibu kota Nusantara Dari jembatan Pulau Balang menuju Ke ibu kota Nusantara ya Dari Balikpapan Kalau dari Balikpapan nanti kita akan juga lihat Progresnya Kalau sebelah sini Nah ini ada Proses bongkar muat Material Menuju ke ibu kota Nusantara ya Kemudian dibangun Napa juga itu Nanti ini menuju ke Bandara VVIP di Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Pasir Utara Kemarin kita juga pernah lewat sini ya Untuk progres pembangunan jalan ya Yang menuju ke Simpang Riko Kemudian menuju Ke pusat pemerintahan Ini mulai kotor lagi jalan ya Karena proyeknya sudah mulai jalan lagi Ini nanti jalannya ada dua nih Di sini Sementara dibangun jembatan Nanti juga akan dibangun Jalan Kembar di sini ya Nah yang sebelah sini nanti ini Bisa jadi ini nanti Terhubung ke jalan tol Atau ini nanti menjadi jalan tol nih Yang menuju ke Bandara VVIP Kemudian yang menuju ke Ring Route Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Nah ini kayaknya Mau bangun Pelabuhan ya Dipermanen kan mungkin Atau sementara ya Karena butuh pelabuhan yang besar Yang banyak Soalnya di tahun 2023 ini Nanti gencar-gencarnya untuk Pembangunan Di Ibu kota Nusantara Makanya butuh material yang banyak ya Dari luar Dari pulau Sulawesi Biasanya Terutama batu pecah Pasir Semen Karena di sini belum ada Pabriknya Sama tambang batu Pecahnya Tidak ada di sini Jadi ngambilnya Dari luar pulau Nah ini Untuk jalannya ya Jalan kembarnya Yang sebelah Juga sudah mulai Dibangun di sebelah sana Ini juga progres Pengecoran ini ya Jadi trak-trak Redimik Dikirimkan ke Jembatan Pulau Balang sana Yang sebelah Bentang lebar ya Yang sementara Dikerjakan Kalau bentang lebar Sudah diselesaikan Sudah selesai Tinggal jalan yang menuju Ke Balikpapannya Yang belum Nah ini Para pekerjanya Mulai Kemarin disini Sempat beberapa Waktu Sepi ya Karena belum ada pekerjaan Tapi ketika Jalan dibangun Jalan tol Mulai dibangun Dari Balikpapan Ke Bukutan Nusantara Yang nanti Cuma Sekitar 40 km Jalan tolnya Kalau yang lewat sini Nanti ke Bandara VVIP Kalau yang ke Bukutan Nusantara Nanti Menggunakan Jalan tol Lewat Immersive Tunnel ya Terowongan bawah laut Nah ini ya Mulai dicor Ini kita belok Ke kanan Untuk menuju Ke Bukutan Nusantara Kalau ke sana Ke desa Pantai Lango Kelurahan Pantai Lango Kecamatan Penajam Kalau disini Jalannya Sudah mulai kecil ya Nanti juga dibangun Di sebelah sini Yang kiri ini Dibangun jalan kembarnya Nah progres kemarin Yang pembangunan jalannya Disini Ini udah selesai ya Sudah 100% Kalau untuk jalan utama ini Yang satu ini Berikutnya nanti Akan dibangun Di sebelahnya ini ya Dan Lingkungan sekitar ini Masih hutan ini Tanah negara Ada tulisannya disitu ya Ada pelang-pelangnya Ini disiapkan juga Untuk smelter Oke Itu pelang-pelang Kepemilikan tanah negara Nah ini ya Jadi beberapa tempat Akan dibangun Seperti itu Apa namanya ya Smelter semen ya Buat 3D mix Buat pencampur semen Nanti akan dikirimkan Ke proyek-proyek terdekat Makanya dibuat Post-post seperti itu Di beberapa tempat Dan akan berlangsung Nanti sampai Pembangunan jangka pajang Di tahun 2045 ya Apalagi untuk Jalannya ini Ini sudah Bagus ya Dan akan Terus di Perlebar Sampai nanti di Tahun 2045 Nah ini Ini kalau ini punya Keluarga Atau gimana nih Sawitnya ini Tapi ada pelangnya Pelang tanah negara Kemungkinan nanti Lewat sini juga Untuk ke Bandara VVIP ya Sementara Karena dari Sempatan Pulau Balang Nanti akan dibangun Jalur tol Sepanjang Berapa ya 7 km Kalau tidak salah Ke Bandara VVIP Untuk jalur tolnya ya Tapi untuk sementara Mungkin lewat sini nanti Untuk ke Bandara Sebelum tolnya jadi Nah ini ya Ke Kiri ya Ke Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Sama Ke Kelurahan Jenibara Tapi belum Di Perbaikin Di sana Jalannya masih Makadam Oke ya Kita percepat ya Jadi progresnya ini Sudah 100% Ini sudah jadi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Ratakan Tanahnya Oh tapi kok Ada Ini apa namanya Tiang listriknya ini ya Terlalu dekat Oh ini kemarin belum jadi Karena banyak Jembatan yang dibangun ya Gorong-gorong Untuk saluran air Jadi makanya Agak terlambat sedikit Jadi di Januari 2023 Kemarin baru selesai Di sana sudah jadi Sudah enak jalannya Ini sekitar 15 kilo Dari Jembatan Pulau Balang Menuju ke Simpang 3 Riko Kelurahan Riko Kemudian nanti Belok ke kanan Untuk menuju ke Ibu Gota Nusantara Di Kelurahan Pemaluan Dan Bumi Desa Bumi Harapan Dan Kita bisa Menjumpai Kawasan inti pusat Pemerintahan Berada di Desa Bumi Harapan Kelurahan Pemaluan Desa Bukit Raya Dan sekitarnya Selamat menikmati Oke Tapi Nanti bandaranya Khusus VVIP ya Bukan penumpang umum Jadi khusus pejabat Pejabat-pejabat tinggi Tentu lama Tapi ya Gak tahu nanti Kedepannya Akan dibangun lagi Mungkin bandara Untuk Umum Di kawasan Ini ya Karena kan nanti Banyak ASN nya juga Pegawai pemerintahan Yang Para pelaksana itu Sama warga-warga sekitar juga ya Atau Kalau nanti ada Penambahan penduduk lagi Yang dari luar Kemudian Kemudian dari sektor swasta juga Siapa tahu Mau bangun Pabrik Perusahaan Pergudangan Cocok juga disini Kalau di kota balikpapan kan sudah penuh Kalau mau bangun pergudangan Fabrik Juga belum ada Jadi Kalau disini cocok nih Jadi pusat perdagangan juga cocok nih Berhubung nanti Ada pelabuhan Beberapa pelabuhan dibangun Petik emas juga Terus jalur-jalur Transportasi Darat ini juga Banyak terhubung Ke beberapa kota Dan provinsi juga Ke provinsi Kalimantan Selatan Ke Kalimantan Tengah juga nantinya Ini cocok nih Makanya nanti targetnya di Bukota Nusantara ini Satu juta penduduk ya Kalau saat ini ya Untuk hitungan Penduduk Masih sekitar Tiga puluh ribu Belum sampai ratusan ribu Penduduknya Tiga puluh sampai lima puluh ribu Untuk jumlah penduduknya ya Daerah sepaku Atau nanti kita bisa lihat Di datanya Nah oke Seperti itu ya Jadi beberapa Kilometer Kedepan Kita sudah menjumpai Simpang Tiga Riko Kemudian bisa menuju Ke Ibu Kota Nusantara Atau menuju ke Kota Kabupaten Penajam Pasir Utara Mungkin sampai sini dulu Untuk Perjalanannya Kita bisa ikutin bersama-sama Tadi progresnya sudah selesai ya Untuk pembangunan Infrastruktur Infrastruktur jalan di sini Tinggal nanti menyambungkan Dari Balikpapan Ke Jebatan Pulau Balang Oke sampai disini dulu Nanti kita ketemu lagi Di vlog selanjutnya Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siang, sore, dan malam Terima kasih Sampai jumpa